Aksi bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral membuat warga penasaran dan berbondong-bondong ke lokasi ledakan. Dan minggu sore, menjelang malam, warga masih terus memadati lokasi dekat tempat kejadian bom bunuh diri. Aparat kepolisian terpaksa bekerja ekstra menghalau warga yang berusaha menerobos garis polisi. Aparat kepolisian terpaksa bekerja ekstra melakukan penjagaan ketat di sekitar area bom bunuh diri di Jalan Kajawa-Lalido, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Ini karena warga masih terus memadati lokasi untuk melihat proses pengamanan olah tempat kejadian berkara peristiwa bom bunuh diri. Aparat kepolisian yang berada di lokasi terus meminta warga untuk berada di luar garis polisi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainyus, melaporkan.